musik dan tentunya memang selalu dinamis baik itu hasil rapid test maupun swab dan akhirnya ya inilah apa adanya kami di Subang memang betul-betul masih ada yang positif kait COVID nah dengan demikian jadi kami tahu tentunya dengan dilakukan kolektif maupun swab kami mengetahui jangan sampai kalau tidak dilakukan tentunya kami tidak tahu apakah yang kesambutan COVID-19 atau tidak nah dengan dibantunya APD yang tentunya insyaallah akan bermanfaat dari pihak provinsi mudah-mudahan akan penyelesaian penyelesaian nah untuk itu sekali lagi ibu ini juga dan ibu tugas provinsi menohon Pak atau mudah-mudahan lebih kebutuhan lebih juga muamah ini ini permintaan dan pesan dan carja itu ada turun lebih 28 gitu di depan kalau sudah ada data yang paling yang sudah siap dari jambil saya paling besarnya 75 ribu tetap 20 dari perangnya dari sejuta naik sejuta 300 sampai akhirnya sejuta 800 memang kita melihat dari masyarakat yang terkenal kalau kalau nanti masih ada kendala terkait dengan bantuan sosial masih terkendala dengan hal-hal yang terkait dengan kenangan kecepatan 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 ini kesempatannya mohon disampaikan sehingga saya mengawasi masing-masing bersama Pak Ande mungkin sebagai airfo disini bisa mencatat mana yang menjadi evaluasi dengan tanggal 15 kesana kita antar tahap kedua kita akan mulai luncurnya tentu dengan perbaikan-perbaikan kita juga maklum maupun mohon maklum ini hal baru bagi kita semua nanti kita sudah kita bahas nanti kalau rektur itu kita serahkan saja ke kebobatan karena rektur itu mungkin vokasinya itu ada di up itu ada dekat langsung ke masyarakat itu bapak dan resikonya kalau harusnya ada biaya pengiriman jadi terima kasih supaya sudah respon saya memang terakhir ini bah kita di provinsi konsentrasi di yang diperkirakan jadi master-class terbaru di pasar kemudian juga pesantren pak wanggung juga kemarin sudah memimpin rapat dan sedang merancang ini cara apa belajar di pesantren kemudian protokol pesantren ini seperti apa karena pak wanggung menyampaikan kurang lebih ini semasa kelebaran ini 55 ribu santri kembali ke Jawa Barat ada yang dari Jawa Timur dari Jawa Tengah nah ini yang harus diantisipasi nanti mengenai rencana RDT untuk dipesarkan insya Allah pak sudah sampaikan dari divisi melacakan supaya bisa bisa dibantu lah dari provinsi kemarin kemarin mendapat 10 ribu visi arwah sebetulnya BNPB itu sangat sangat respons terhadap daerah-daerah yang memang kinerjannya bagus misalnya gini pak Dewa Barat di drop 10 ribu 10 ribu itu selesai dalam 1-2 minggu nah itu kalau minta tuh nggak sulit pak di drop lagi nah jadi apa jadi dari kabupaten 2 silahkan pak jadi ke lewat langsung ke BNPB tapi ditembuskan ke provinsi sebab BNPB kelihatannya untuk mendrop barang itu melalui provinsi untuk percepatan mereka bisa kalau bisa dekat dari Jakarta itu langsung ke daerahnya nanti kita terima laporan di provinsi jadi tercatatah di BNPB Provinsi Jawa Barat sudah terima kasih 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 atas atas arahan dari wakil ketua dewan dari provinsi yang diarahkan kepada rumah sakit dan Kabupaten Subang mungkin itu dari saya kita 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 ada revolusi pelatihan cuman masih di Bandung Raya terima kasih 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 ini jawab pem inserting apa yang menjadi kejuangan pemerintah ada di Petugas ada juga lemb��an pemerintah kemudian komitmen yang juga harus dilakukan oleh setelah menjadi teman-teman juga harus untuk ceritasi kemudian masyarakat juga harus tetap disiplin bukan berarti AKB kemudian merubah dari apa yang selama ini sudah dilakukan selama 3 bulan dengan baik ya setelah itu mungkin tidak berangkat, kemudian juga menjaga kesehatan kemudian setelah akabel ini jadi seperti bebas lagi padahal kan tiga ini yang harus menjadi mindset bersama bahwa pendisi perinan menikuti atau menjaga aturan pemerintah kemudian tiga yang menjadi minimal ya harus tetap menjadi lebih kebiasaan yang harus dilakukan oleh masyarakat ini juga sangat membantu kita dan tidak mungkin pemerintah bisa melakukan persiapan AKB dan dalam pelaksanaan AKB nanti dengan sendiri tapi ini perlu ada perjasama seluruh pihak seperti tadi GB kan di selagar kemudian juga dari seluruh elemen masyarakat termasuk kita sendiri juga juga dari masyarakat kemudian kita akan mencukupi untuk bisa sukses akan diharapkan AKB betul-betul bisa dilaksanakan bapak-bapak